Oke kembali lagi di channel kali ini adalah Hyundai Santa Fe kaligrafi yang non-hybrid ya yang spesial ini satu-satunya trim Santa Fe yang pelknya 21 inci jadi paling besar nih pelknya ya motifnya agak beda ya sama kaligrafi hybrid yang 20 inci profil bannya dia 245-4521 untuk semarkinya kayak gini ketika ditahan tombol unlock ini bisa untuk buka semua jendela dari semarki juga bisa untuk buka power backdoor ya dari tombol di samping selain buat buka dia juga bisa untuk menutupnya lagi kuncinya ngebentuk logo Hyundai ya kalau ditahan tombol lock dia spion terlipat dan semua jendela kembali menutup rapat bisa ngidupin dari semarki juga ya ketika di-unlock juga dia spion terbuka dan ada welcome light nya ya untuk mesinnya yang non-hybrid ini 2500cc 4 silinder GTI udah nggak ada varian diesel lagi ya di generasi ini outputnya 194 PS dengan torsi 246 Nm disini modul ABS ruang mesin sudah dicat begitu juga kapasin sudah depredam dan sudah hidrolik ini unitnya ada di Hyundai Ion Sentul harganya 784,5 juta DRL nya ngebentuk huruf H lampu kecilnya yang LED bar di tengah grill ya yang memanjang dari kiri ke kanan lampu sen nya gantian sama DRL dan yang kaligrafi hardlap nya dual projector ya di bawah dia ada core sensor kamera 360 kamera depan ada di tengah bawah sini ada sensor radar ini apel 21 jenit tadi bahannya buho di sini ada e-tone over fender ini sewarna bodi jadinya black glossy ada juga yang warna hitam dong kamera samping ada di bawah peon sandisk peon di atas dia ada roof rail dan ada sunroof serta panoramik di belakang ya handle nya model tarik sewarna bodi dengan akses smart game model pencet untuk interior dominan warna hitam bahan di sini dia soft touch armrest soft touch door handle warna hitam yang kaligrafi juga ada memory sheet power window dia all auto ada window lock velge shut lock electric mirror yang sudah electric retract dan auto holding tombol power door lock yang kaligrafi juga sudah premium speaker Bose ada cover door pocket dan reflektory pintu ini transmisi metik ya untuk buka tab depan dari sini dibalik sini si kering ini ya di atas ini dia ada electric power brake nya ada yang gradasi di sini band dashboard dia soft touch tapi belum ada aud ya ini tombol start stop nya kita coba CC on speedonya sudah full TFT di speedo dia ada data-data berkendara ada TPMS di kanannya ada kompas dan ada tampilan adasnya kalau tahan tombol ok untuk setting ya settingnya dia tampilannya di head unit begini ya pengaturan MID dari sini yang kaligrafi juga sudah adaptive cruise control dengan lengy pesis ada pedal shift untuk menurunkan saklar wiper sudah auto di kanan ada saklar headlamp yang juga sudah auto terintegrasi foglampan belakang ya ada pedal shift untuk menaikkan yang ini audio steering switch dan yang mantep yang non-hybrid transmisinya 8at ya kalau yang hybrid kan 6at setir di lapis kulit untuk pengaturan setir pengaturan setir masih manual tapi kalau di luar kan yang kaligrafi ada yang elektrik tele-teleskopik ya masih manual tapi lengkap tele-teleskopik nih head unitnya Hai tampilan homenya ada navigasi radio Hai ada kiblat juga ya Hai di sini juga ada telepon bluetooth on projection untuk Android auto Apple CarPlay voice memo ada pengaturan kursi ini bisa atur kursi baris kedua ya karena elektrik dia ada hittersi tiga level baik untuk baris kedua kiri maupun kanan bisa atur iklan dari sini untuk baris kedua bisa juga untuk negakinya dari sini ya ada car wash mode di sini ada setting untuk setting kendaraan ada driver assist driver assist di sini dia ada driving safety ada forward safety blind safety blind spot view blind spot safety safe exit ada driving convenience smart cruise control ada driver attention warning ada parking safety ada surround view monitor your safety rear cross traffic safety drive mode nya dia ada my drive mode ada pengaturan AC pengaturan kursi easy access pengaturan lampu ambient light brightness bisa diatur diatur dan warna ada banyak pilihan ya ambil lightnya ada yang di dashboard dan ada di door trim Hai niyah flexible ya yang warnanya Hai bisa menyesuaikan ke drive mode dan bisa diredupkan ketika gelap di sini ada pengaturan auto-lock auto-unlock power tailgate kecepatan portal gate normal atau fast more tailgate ya ngantongin kunci kita berdiri belakang beberapa detik otomatis terbuka bisa buka jendela remote di sini ada wire charger auto rear wiper ini untuk setting navigasi ada pengaturan suara equalizer meter ada font connection bluetooth user profile disini juga ada voice recognition ada layout untuk layout tampilan video bisa diganti dari sini ya ada simple ada yang klasik kayak gini bisa kita pilih atau menyesuaikan ke drive mode screen saver bisa nampilin jam ada split screen juga ya Hai display blue light filter berat bisa diatur bisa di set auto Hai tombol yang bisa bisa di custom pengaturan klaster tema Hai brightness welcome sound Hai luling ya bisa ngidupin kendaraan dari handphone bisa trekking kendaraan dari handphone Hai di sini ada pengaturan untuk software update sistem info jam tanggal bahasa keyboard satuan media dan untuk riset ya settingnya di sebelahnya ada weather kalender valid mode vehicle diagnostik notification online manual ini kisih ac-nya ini tadi tombol start-stopnya hazard ketika diaktifkan tombol ikut berkedip ini ada shortcut clock home yang ini untuk volume ya Hai AC auto climate antara driver penumpang depan bisa set sudara masing-masing mengatur arah semburan juga lengkap ya sampai kaca depan untuk front divogger ada revogger paling dingin di sini dia 17 paling panas bisa sampai 27 ini untuk speed fan dan ada cooler sheet tiga level terseed tiga level baik untuk driver dan untuk penumpang depan drive mode bisa diatur dari sini ada my drive sport normal dan Echo dan ketika nge-sane dia bisa disetting tampilan kamera tampil di sini ya kamera 360 kayak gini tampilannya fleksibel ya sorotnya 3d kayak gini di sini dia ada sensor parkir ilusion control auto holdnya posisi di sini ada wire charger USB type-c untuk charging untuk konek ke head unit sekaligus untuk charging dan yang kaligrafi ada UVC box ya boxnya tuh ada di sini nih buat ngilangin virus bakteri dan kuman ini guna banget untuk zaman pandemi ya di sini juga ada ada war charger jadi war charger dua ya kiri-kanan di sini ada dua buka folder armrest soft touch di sini dia ada backlight ada tray bisa diangkat lagi dan ini dalam banget ya konsol boxnya kursi penumpang depan bisa atur dari sini untuk sliding dan recline dan kursinya ini kulitnya Napa ya yang kaligrafi dia perforated karena ada cooler seatnya nih ada tulisannya kaligrafi ada airbag juga di kiri kanan kursi depan seatbelts ini dengan head adjuster airbag lengkap sampai kepilar handgrip sini mau dari track dan plafonnya juga mewah ya bahannya sweat dia warna hitam sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan sanity mirror dan lampu yang bisa dimati nyalakan ini untuk buka sunroof yang depan ya yang depan bisa dibuka kacanya nih posisi kaca terbuka maksimal untuk yang belakang cuma bisa dibuka plafonnya aja karena dia panorami kaca mati ada lampu baca kiri-kanan modal sensor sentuh ada tombol SOS ya dan tombol blue link sepian tengah auto dimming sun visor sisi driver juga lengkap dengan quality mirror dan lampu yang bisa dimati nyalakan terpisah serta card holder ini ada Twitter bosenya ini ada airbag untuk sisi penumpang depan ini tadi UVC boxnya ya di bawahnya dia ada laci pelacinya soft opening ya ada backlight juga serta ini layout dari door trimnya center konsolnya juga floating ya yang di bawah ada power outlet yang modal bulat kursi penumpang depan tentunya elektrik karena tadi ada dua memory slot lumbar support 4 sisi dan ada black support juga ya bahkan untuk driver dapet ini ada seal plate tulisan Santa Fe di belakang dia ada cry manual bahan disini dia soft touch armrest soft touch ada ambient light door handle warna hitam power window sejar armrest di baris kedua cuma ada heater seat aja ya nggak ada cooler seat untuk baris kedua disini ada dua bulk up holder di bawah ada speaker bosway dan door pocket di pilar B dia ada kisi AC nya ada hook ya di belakang kursi driver disini juga ada corak senade dengan headlamp dan stop lampnya ada seat back pocket di belakang kursi driver begitu juga di belakang kursi penumpang depan disini juga ada hubnya yang kiri kanan dengan corak kasnya ada USB type C untuk charging begitu juga di belakang kursi driver disini ada laci ya yang sliding ini ini ada tunnelingnya penggerak depannya opsi old dressnya nggak ada yang dijual di Indonesia serta ini layout dari dashboardnya di atas dia ada sunroof handgrip sini model retract dengan hook ada lampu baca dibaliknya seatbelt disini yang rapi terdip cover setres kiri kanan lagi stable dan yang kaligrafi six-seater ya karena dia captain seat gini ada ampress masing-masing jok kaisofix elektrik ya bahkan untuk akses ke baris ketiga kita tinggal pencet ini nanti dia maju ke depan kayak gini sekarang kita coba baris ketiganya di baris ketiga dia ada cup holder 2 buah PC AC USB type C untuk charging ini untuk pemasangan separator seatbelt disini yang rapi terdip cover di baris ketiga nggak ada handgrip ya di sini adanya lampu baca headrest kiri-kanan aja stable isofix duduk di baris ketiga termasuk legal loh untuk Sony 178 disini juga ada hook dan top tether dari isofix begitu juga yang di belakang kursi baris kedua yang kanan ini ya di sini lebih lengkap karena selain gua buah cup folder PC AC dan USB type C untuk charging pengaturan AC dari sini untuk on-off dan untuk speed fan nya untuk driver dia nggak dapet handgrip ini atap panoramiknya untuk negakinya lagi bisa pakai tombol ini lagi nanti dia elektris ya kembali ke posisi tegak atau rilisnya bisa langsung pakai tombol ini ya di sini ada silpet juga tulisan Santafe frame belakang cakram sebelum ke belakang kita hidupin dulu lampu-lampunya termasuk hazard ini ya stop lampnya juga senada dengan headlamp yang ngebentuk ruva lampu sen nya LED bar di bawah dia ada rear fog lamp di sisi kanan lampu mundur di sisi kirinya di atas ada rear foger rear wiper nya ngumpet dibalik rear wrapper spoiler Ada hemel stop lamp, antena, sharp fin Untuk buka bagasi Tombol dari sini dia sudah for back door Kamera mundur ada di atas tombol for back door Dan ini bagasinya ketika kursi baris ketiga tegak Pelipatan kursi baris ketiga manual ya 50-50 Ketika terlipat dia rata bagasi Ada port outlet model bulat, ada subwoofer Pelipatan kursi baris kedua Dari sini ya Elektrik Ketika terlipat dia rata sampai Baris ketiga Kayak gini Di bawah sini dia ada tempat penyimpanan toolkit Di sini juga ada lampu yang sudah LED Untuk menutup bisa dari tombol di sini Lampu platformer juga sudah LED Maka keluar posisi di kanan Dan ini di sana dari belakang secara overall Dan khususnya kaligrafi juga ada assist grip di sini ya Ini untuk rilis kedepannya ya Dari sisi penumpang depan juga ada akses smart team ada pencet Kursi penumpang depan juga elektrik Dan di sini juga ada leg support Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Hyundai Santa Fe kaligrafi Non-hybrid Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton